PEMBICARA 1 Warga Perumnas Antang Blok 8 Kecamatan Manggala Kota Makassar mulai ke membersihkan kotoran dan lumpur bekas banjir yang setinggi 1,5 meter hingga nyaris tenggelam Banjir yang melanda Perumnas Antang Blok 8 Kecamatan Manggala Kota Makassar setinggi 1,5 meter hingga nyaris tenggelam mulai surut Senin pagi Sejumlah warga mulai melakukan aktivitas membersihkan rumah dari kotoran dan lumpur bekas banjir yang melekat di dinding dan sejumlah barang lainnya usai mengungsi di masjid terdekat selama sepekan Icang salah satu warga terdampak mengungkapkan sejak jam 7 pagi sudah mulai setermembersihkan rumah meski masih ada genangan air yang nampak di beberapa ruangan tak ada barang elektronik ataupun barang lainnya yang mengalami kerusakan karena sebelum banjir melanda beberapa barang berharga sudah diamankan di tempat yang telah disediakan karena airnya sudah surut ya mau tidak mau itulah kesempatan yang dimanfaatkan untuk bersih-bersih apakah masih ada genangan dalam rumah paling tidak ada seperti dinding mereka sudah seperti yang di samping rumah saya karena di lantainya masih ada genangan yang mau tidak mau dia harus tetap beraktifitas untuk pembersihan rumah apakah dinding atau lemari-lemari itu sudah pasti harus dia bersihkan sambil menunggu surut di dalam rumahnya seperti saya sekarang ini ya Alhamdulillah di lantai saya sini sudah mulai disurut jadi bisa dikatakan satu rumah ini harus saya bersihkan untuk kembali dari pengungsian kembali ke rumah sini diketahui banjir yang melanda wilayah Blok 8 merupakan kali kelima sejak akhir 2022 hingga awal tahun 2023 saat ini korban dampak banjir membutuhkan alat pembersih yakni sapu dan alat pel Urus Mawandirara, Slebes TV selamat menikmati